Allah berkah kudroh dan irodahnya kita semua dikumpulkan ya dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab keberkahan kita baik keberkahan ilmu dan keberkahan usia kita semakin hari jatah usia kita semakin berkurang dan Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa berikhtiar barang siapa yang Allah berkendak memberikan khair kebaikan kepada seseorang pasti Allah pahamkan orang itu terhadap agama dan mudah-mudahan ikhtiar kita di berbagai majelis ilmu yang kita lakukan dalam rangka mendalami yufaq yufiddin mendalami masalah agama memperdalam ya bagaimana kita mengkaji Quran mengkaji hadis mudah-mudahan kita termasuk yang Allah pilih khair ya diberikan kebaikan yufaq yufiddin sehingga dipahamkan terhadap agama nah dan untuk hari ini itu ya harusnya bukhari muslim atau itu tapi disini saya akan mengkaji salah satu buku ya yang berjudul Awaiq yaitu bagaimana rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu ya padahal seringkali kita menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari ya sehingga di setiap pagi kita selalu berdoa kepada Allah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah ya sebagaimana yang Rasulullah senantiasa baca Allahumma ya Allah inni as'aluka ilman nafi'ah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan kita pun memohon kepada Allah rizki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah s.w.t nah untuk hari ini buku yang akan kita bedah ya yaitu tentang rintangan-rintangannya ya rintangan-rintangan dalam mencari ilmu nah disini penulis menyampaikan ada 10 rintangan diantaranya menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah gitu ya kemudian tidak mengamalkan ilmu ilmu hanya sebagai teori ya al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah nah ini kita diingatkan oleh penulis ya kemudian hati-hati belajar secara otodidak ya kalau masalah ilmu agama ini belajar otodidak misalnya sendiri langsung ini juga diantara ada bahayanya ya kemudian mengambil ilmu dari as-sorir dari yang masih muda gitu ya kemudian tidak bertahap dalam menuntut ilmu kan ilmu itu ada fardu'ain ada fardu'kifah ya dan juga ada tahapan-tahapannya ya kemudian tertipu bangga diri dan sombong ya juga harus hati-hati kemudian terburu-buru ingin memetik buah dari ilmu nah kemudian ada rintangan selanjutnya adalah rendahnya mentalitas dan sikap menunda-nunda dan tulul amal banyak angan-angan gitu ya nah sehingga kita akan sama-sama mempelajari ya ini dari penulisnya ini ya bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir as-sa'adi menyampaikan ya bahwa bagaimana di dalamnya juga ada adab seorang guru murid gitu ya nah disini kita akan sama pelajari yang adin tangan pertama adalah hati-hati ya tidak ikhlas dalam belajar hati-hati misalnya apalagi sekarang kita punya anak punya putra-putri yang ingin berkuliah ya misalnya jangan sampai niat mencari ilmu itu hanya untuk selembar ijazah misalnya atau niatnya itu kuliah itu pengen kerja-kerja dalam orientasi insurita kita juga sama yang mengkaji ilmu setiap hari mudah-mudahan senantiasa meluruskan niat kita bahwa betul-betul apa yang kita lakukan itu adalah ikhlas karena Allah disini ada hadis yang dikutip oleh penulis yang sangat populer seringkali kita membahas hadis ini hadis ini hadis terima dari Umar bin Khattab semoga Allah meriduainya yakulu Umar berkata bahwa Rasulullah bersabda yakulu Rasulullah bersabda sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya dan sesungguhnya imri'in seseorang itu mana tergantung apa yang dia niatkan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya barang siapa yang hijrahnya karena dunia ia pasti akan mendapatkannya kenikmatan kebahagiaan dunia awim roatin atau hijrahnya karena perempuan yata zawa juha atau niat hijrahnya karena perempuan yang ingin dinikahinya maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan disini ya bahwa Ibnu Mas'ud r.a menyampaikan jadi hati-hati ini dalam berniat kita ingatkan anak-anak kita yang sedang bersekolah misalnya di tingkat SD SMP SMA bahkan yang kepergunaan tinggi bahwa niat niatkan mencari ilmu itu karena Allah ini kata Ibnu Mas'ud bahwa seandainya ahli ilmu benar-benar menjaga ilmu dan mengajarkannya kepada orang yang pantas pasti orang-orang di zamannya akan menjadi mulia tetapi mereka malah mengajarkannya kepada orang yang kaya saja supaya bisa mendapatkan harta mereka sehingga mereka merendahkan diri di hadapan ahli dunia nah ini juga hati-hati bahwa banyak misalnya ulama atau membalik misalnya hanya ingin mengajarkan kepada komunitas komunitas tertentu misalnya dipilih-pilih kaum-kaum sosial kita kalau di kita banyak yang seperti itu juga mereka merendahkan diri di hadapan ahli dunia peringatan dari Ibnu Mas'ud fenomena ini terjadi juga pada hari ini bahwa aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW berasabda bahwa barang siapa yang menjadikan orientasinya haman wahidan orientasinya satu saja ketika kita mencari ilmu atau apa ya hama akhiratihi yaitu orientasinya itu untuk kehidupan akhirat kafahullah hama dunia bahwa ini saya Allah bereskan semua urusan dunianya kalau kita ya Allah misalnya saya itu kuliah misalnya betul-betul karena Allah ingin mencari ilmu tentang ulum ya ilmu din misalnya atau ilmu-ilmu yang lainnya misalnya betul-betul untuk kehidupan akhirat kita maka kafahullah hama dunia pasti Allah membereskan semua urusan dunianya tapi sebaliknya waman tasha'abad bihil humum fi ahwalid dunia barang siapa yang orientasinya hanya dunia lam yubalillah fi ayyi awdiyatihah halak maka Allah tidak akan peduli di lembah mana ia binasa jadi itu harus hati-hati ya bahwa orientasi kita harus senantiasa untuk kehidupan akhirat apalagi anak cucu putra putri kita diingatkan bahwa kuliah misalnya atau tinggi-tinggi itu apa sih yang ingin dicapai jangan sampai hanya untuk karir-karir kerja-kerja tetapi betul-betul kita serahkan bahwa manja'alal humum hammam wahidan hammam akhiratihi barang siapa yang menjadikan orientasinya itu satu saja untuk kehidupan akhirat kafahullah hammadun bahwa pasti Allah akan bereskan semua urusan dunianya jadi jangan sampai yang sebaliknya ini waman tasha'abad fihil humum fi ahwalid dunya lam yubalillah fi ayy awdiyatihah halak ketika orientasi seseorang hanya untuk dunia maka Allah tidak peduli Allah tidak peduli di lembah mana ia binasa jadi berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa hal yang harus kita perhatikan sebagai tolim ilmi penuntut ilmu adalah berbenah niat senantiasa meluruskan memperbaiki menjaga dari apa saja yang bisa merusak karena kadang-kadang kita bisa pengajian tidak jelas niatnya pengajian ikut-ikut saja karena teman-temannya pada ikut lillah diluruskan lagi ketika bengkok jarum jamnya diluruskan lagi berbanyak ilah ilallah ini karena ilmu itu akan menjadi mulia ketika seseorang mencarinya dengan niat ikhlas karena Allah ilmu akan menjadi mulia ketika kita betul-betul niatnya ikhlas karena Allah mengharap wajah Allah dan ketika seseorang mencari ilmu bukan karena Allah maka tidak ada kemuliaan pada ilmu itu bahkan ilmu itu bisa menjadi bumerang bisa menjadi malapetaka ada istilah pintar kabalingar nah itu seperti itu sehingga disini kita pokoknya harus luruskan niat kita ikhlaskan Allah bahwa disini kita diingatkan di surah al-bayinah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus ini jadi ketika seorang penuntut ilmu betul-betul meniatan untuk mencari harta dunia makanya sudah bermasihat kepada Allah pokoknya kuliah untuk nyari kerja tapi itu bonus kalau itu side efek tapi betul-betul ketika kita memohonnya itu diniatkan untuk mencari harta dunia tetapi betul-betul bahwa seorang penuntut ilmu harus lurus niatnya bukan untuk mencari dunia karena kalau mencari dunia sudah maksiat kepada Allah bahwa tadi bahwa imam al-hasan menyampaikan bahwa barang siapa menuntut ilmu dalam rangka mencari kehidupan akhirat pasti akan mendapatkannya dan barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka mencari harta dunia maka itu hanya itu saja bagian dari ilmu kemudian disini juga dikuatkan bahwa Rasulullah dari sahabat Abu Hurairah menyampaikan bahwa men ta'allama ilman barang siapa yang mempelajari ilmu ilmu agama mima yubatagobihi wajhullah semestinya ia niatkan untuk untuk mencari wajah Allah atau mencari keriduan Allah la yata'allamuhu illa liusibabihi aradhan minat dunia namun ia mempelajarinya dengan niat untuk mendapatkan harta dunia lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah maka sungguh ia tidak akan bisa mencium bau surga nanti di hari kiamat ya kola suraj fi hadithihi ya'ni riha ha suraj menyatakan di dalam hadisnya maksudnya aroma surga dia harus hati-hati disini barang siapa mempelajari ilmu agama yang harusnya itu karena Allah tapi ia mempelajarinya dengan niat untuk mendapatkan harta dunia maka sungguh ia tidak akan bisa mencium bau surga baunya saja tidak akan dia cium di akhir kiamat kelak kita harus ingatkan murid-murid kita putra-putri kita keluarga kita bahwa harus betul-betul mencari ilmu ini diniatkan untuk mencari keriduan Allah kemudian disini Ibn Atta rahimahullah menyampaikan tentang orang-orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Allah akan menjadikan ilmu bagi orang yang seperti itu keadaannya sebagai bumerang jadi akan mencelakakan dirinya ketika mencari ilmu bukan karena Allah akan mencelakakan dirinya karena ia akan mendapatkan hukuman dari Allah jadi jangan tertipu dengan banyak orang yang mengambil manfaat banyak dari ilmunya karena dalam sebuah hadis disampaikan bahwa adakalanya Allah menolong agama ini melalui orang fasik bahwa perumpamaan orang yang mencari ilmu agama dengan niat untuk mendapatkan harta dunia dan ingin mendapatkan kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat seperti orang yang mengangkat kotoran dengan sendok yang terbuat dari berlian betapa mulianya alat yang digunakan tapi alangkah buruk tujuannya diibaratkan seperti itu disini diantaranya ada Yusuf bin Hassan rahimahullah menyampaikan bahwa aku pernah mendengar Zunun al-Misri rahimahullah menyampaikan senantiasa para ulama saling menasehati dengan tiga perkara para ulama mereka betul-betul banyak ilmu ya senantiasa saling menasehati dengan tiga perkara barang siapa yang membaguskan aspek batinnya maka Allah akan baguskan aspek lahirnya jadi jangan yang lahirnya yang dibagus-bagusin jadi barang siapa yang membaguskan aspek batinnya ketika beruduh kita betul-betul bukan hanya secara fisik yang terlihat tetapi betul-betul diresapi misalnya ketika kita melakukan sholat bukan hanya gerakan-gerakannya saja tetapi betul-betul dengan niat lillah karena Allah jadi melakukan berbagai aktivitas itu betul-betul aspek batinnya ketika kita mengajar melakukan profesi kita nah betul-betul kita perbaiki aspek batin kita ya Allah kita ya mengajar melaksanakan berbagai aktivitas karenamu ya Allah jadi aspek batinnya diperbaiki dulu baru Allah akan membaguskan aspek lahirnya kemudian barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia jadi ketika jangan harap kita akan hablu min nanas kita bagus ya ketika hablu min Allah hubungan sama Allah kurang baik misalnya sholat hanya sekedarnya saja tapi ketika kita memperbaiki hubungan dengan Allah melalui kita online sama Allah melalui sholat yang kita lakukan melalui tilawah yang kita lakukan melalui doa-doa yang kita panjatkan zikir dan doa yang kita ucapkan nah ketika hubungan kita dengan Allah sholat kita beres misalnya kemudian berdoa berzikir kemudian tilawah kita tumak minah sholat kita sudah tumak minah tenang bukan ketika kita sholat kita sedang memperbaiki hubungan dengan Allah tetapi kita juga mempersembahkan sholatnya itu seada-adanya tapi ketika kita totalitas ketika melakukan sholat betul-betul menghadap wajah ke Allah kemudian dengan penuh kehusuan kita tundukkan segala pikiran kita kita buang dulu segala hal-hal keduniawan kita ketika kita sudah bagus hubungannya dengan Allah maka Allah pun akan memperbagus hubungan kita dengan sesama manusia nah kemudian barang siapa yang memperbaiki urusan akhiratnya maka Allah akan bereskan segala urusan dunianya kan terkadang kita masih hubungan dunianya masih kuat gitu ya nah ketika kita berupaya untuk membereskan ya memperbaiki urusan akhirat kita maka insyaallah Allah akan bereskan urusan dunia kita nah disini ya Ibnul Mubarak rahimahullah menyampaikan bahwa perkara pertama yang wajib di dalam ilmu itu adalah intinya niat yang benar ya ketika kita tolabul ilmi yang pertama itu niatnya harus benar kemudian mendengar dengan baik kemudian memahami kemudian menghafalkan kemudian mengamalkan baru setelah itu menyebarkan jadi jangan dulu-dulu cepat menyebarkan ya jadi niatnya yang benar jadi didengarkan dengan baik dipahami dihafalkan kemudian dicontohkan sama sendiri ya diamalkan baru disebarkan karena ketika kita berbicara hanya di lisan saja misalnya kita menggembor-gemborkan misalnya sholat hajud duha misalnya sedekah tapi kita sendirinya belum mampu mengamalkannya ya maka itu hanya ucapan lisan yang hanya akan diterima oleh telinga kanan dan keluar telinga kiri tetapi ketika seseorang berbicara apa yang sudah dia lakukan misalnya maka dia bicara dari hati dan akan masuk ke hati lagi nah seperti ini bahwa disini ya yang harus diperhatikan ya sebagian kaum ulama salaf pernah menyampaikan bahwa dulu kami menuntut ilmu agama itu karena dunia kemudian setelah ilmu itu sampai kepada kami ilmu itu pun membimbing kami untuk meniatkannya ke akhirat jadi mereka juga pernah mengalami pada fase itu bahwa dulu kami menuntut ilmu agama itu bisa jadi karena dunia misalnya untuk mendapatkan kedudukan misalnya di masyarakat kemudian menjadi pertanyaan para perjabat atau apa misalnya kemudian setelah ilmu itu sampai kepada para salafus solih ilmu itu yang membimbing kami untuk meniatkannya kepada akhirat gitu ya bahwa diri wetlang disampaikan bahwa dulu kami menuntut ilmu itu tanpa niat yang benar kemudian setelah kami mendapatkan ilmu kami pun meluruskan niat kami itu betapa pentingnya niat ya bahwa diri wet yang lain bahwa pada siapa yang menuntut ilmu untuk selain Allah pasti ilmu itu pun enggan kepadanya gitu ya sampai ya meluruskan niatnya gitu jadi ketika betul-betul ya menuntut ilmu itu karena Allah ya bahwa ketika seseorang mencari ilmu untuk selain Allah pasti ilmunya pun tidak mau tidak mau kepadanya sampai dia meluruskan niatnya ini Imam Az-Zahabi menyampaikan bahwa ada Makmar bin Rashid menyampaikan bahwa dulu dikatakan sesungguhnya seorang penuntut ilmu untuk selain Allah maka ilmu itu pun tidak mau datang kepadanya sampai dia meluruskan niatnya disini ada kesaksiannya dari Imam Az-Zahabi beliau menyampaikan bahwa benar hal itu terjadi ya di awal perjalanan mereka ketika mencari ilmu dan yang mendorong mencari ilmu itu mereka adalah kecintaannya kepada ilmu ingin menghilangkan kebodohan ya dari dirinya dan cinta kedudukan dan selainnya nah pada saat itu ilmu tentang wajibnya ikhlas dan niat yang benar dalam menuntut ilmu belum sampai kepadanya gitu ya kata Imam Az-Zahabi namun ketika ilmu itu sudah sampai kepadanya ia pun langsung mengintrospeksi dirinya gitu khawatir dengan kecelakaan atau ketaka dari niatnya itu nah baru niat yang benar itu datang kepadanya dan ada kalanya ia bertobat dari niatnya yang salah dan menyesali perbuatannya barangkali misalnya ketika kita kuliah dulu misalnya ah pokoknya ya kuliah ingin kerja ingin jadi PNS misalnya ada pikiran-pikiran seperti itu gitu ya kita melakukan tobat kepada Allah dan menyesali bahwa ketika mencari ilmu niatnya salah ya bahwa takut ada apa petaka yang datang dari kesalahan niat itu ya maka kita berkewajiban untuk bertobat gitu ya dari niat yang salah menyesali apa yang sudah kita lakukan gitu ya nah seperti itu nah kemudian tandanya nih bahwa bertaubat dan menyesal jadi tidak banyak menuntut tidak banyak berdebat ini tandanya ya tanda seseorang betul-betul ketika mencari ilmu itu karena Allah ya dan menyesal gitu ya maka ia tidak banyak menuntut tidak banyak berdebat ya dan tidak banyak memperbanyak ilmu saja ya sebagai koleksi saja tetapi betul-betul menegur dirinya gitu ya nah jadi jika yang memperbanyak ilmu atau berkat aku lebih tahu dari sifulan maka kerugian baginya nah jadi jangan sampai timbul rasa sombong gitu ya kemudian nah disini intinya ya semakin banyak ilmu kita ya semakin takut sama Allah gitu ya jadi semakin tinggi ilmu seseorang itu semakin takut sama Allah ya sebagaimana dalam surat fatir digambarkan bahwa innama yahshallaha min aibadihil ulama bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hambanya yaitu para ulama orang-orang yang berilmu gitu ya jadi semakin ilmu kita meningkat 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 gitu ya semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin waro gitu ya semakin waro nah jadi intinya harus berhati-hati para penuntut ilmu ya juga dari perbuatan syirik ya di dalam niatnya diantaranya ada hadis kudsi ya bahwa Allah menyampaikan ya dengan firmanya di hadis kudsi bahwa aku adalah zat yang aku adalah zat yang tidak butuh kepada sekutu gitu ya Allah itu kan mandiri jadi tidak butuh kepada sekutu barang siapa melakukan suatu amalan kemudian ia mempersekutukanku dalam amalannya maka aku tinggalkan amalannya dan sekutunya nah jadi para ulama sepakat bahwa kebinasaan itu dijatuhkan ketika Allah menelentarkan seseorang hamba ya dari dirinya nah kalau sudah seperti itu maka setan-setan pun akan dengan berpuasa datang mengganggu kepada orang semacam itu dan jalan-jalan pun sudah semakin bercabang sehingga neraka lebih pantas menjadi tempat orang tersebut jadi betul-betul harus hati-hati misalnya disini ya Hamad bin Salamah menyampaikan bahwa barang siapa yang mencari hadis untuk selain Allah niscaya Allah akan menipunya gitu ya memperdayainya jadi intinya benar-benar ya niat itu merupakan sebesar-besar faktor pembantu dalam seseorang menuntut ilmu ya keberhasilan itu tergantung niatnya gitu ya bahwa disini Abu Abdillah ya menyampaikan ilmu itu tergantung dengan amal amal tergantung dengan ikhlas dan ikhlas karena Allah akan mewariskan pemahaman tentang Allah kita akan lebih ma'rifat sama Allah lebih mengenal Allah ma'rifatu Rasul ketika ya betul-betul niat kita itu ikhlas karena Allah tetapi kenapa ketika kita semakin hari misalnya menuntut ilmu tetapi kita tidak banyak bertambah harus hati-hati barang siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayahnya maka tidak akan bertambah kepada orang itu kecuali semakin jauh dengan Allah semakin jauh dengan Allah ini juga harus hati-hati ya bahwa insya Allah kita berpegang tadi bahwa barang siapa yang mencari ilmu karena Allah karena mengharap wajah Allah pasti Allah akan mencukupkannya nah disini bahwa sebagian orang berpendapat bahwa amal akan mewariskan ilmu bagi pelakunya tanpa harus melalui proses belajar ini harus hati-hati ya dan bertakwalah kepada Allah Allah yang akan mengajarimu gitu ya nah untuk itu ya terlalu panjang ya untuk apa bab niat ya karena memang harus hati-hati segala sesuatu itu memang tergantung niat nah kemudian rintangan kedua itu tidak mengamalkan ilmu ini juga harus hati-hati ya dalam salah satu itu ya disampaikan bahwa al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin ilmu tanpa amal itu bagikan pohon yang tidak berbuah gitu ya nah disini kita diingatkan ya dari Abu Barzah al-Aslami radiyallahu'an bahwa Rasulullah salam bersabda disini hati-hati ketika kita mencari ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya ya latazulu tidak akan bergeser ya latazulu tidak akan bergeser kodama abdin kedua kaki seorang hamba yaumal kiamah pada hari kiamat hatta yus ala sampai ia ditanya jadi ketika di hari kiamat ya seseorang tidak akan bergeser maksudnya akan terus mempertanggung terus berdiri tegak ya mempertanggungjawabkan amalannya latazulu kodama abdin tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba yaumal kiamah pada hari kiamat hatta yus ala sampai ia ditanya an umurihi tentang umurnya umurnya fi maafnahu ketika dikasih umur sama Allah ya misalnya 50 tahun 60 tahun dipakai apa gitu ya dihabiskan untuk apa usia kita itu apakah dihabiskan kebanyakannya hanya untuk melakukan hal-hal yang negatif gitu ya atau apa misalnya kita bisa hitung gitu ya dalam 24 jam ini usia kita itu dipakainya untuk apa gitu ya wa'an ilmihi dan tentang ilmunya fi mafa'an sudahkah ia amalkan gitu ya nanti jadi seseorang tidak akan bergeser dia akan berdiri tegak terus sampai dia menjawab hal-hal ini jadi ketika Allah kasih usia digunakan untuk apa usianya ketika Allah ketika dia mencari ilmu ya fi mafa'al apakah ilmunya sudah diamalkan atau belum wa'an malihi dan tentang hartanya min aina ikhtasabahu dari mana ia dapatkan harta itu wa'fima'an faqohu dan kemana ia menginfakkan harta itu wa'an jismihi dan tentang jasadnya fi ma'abalah ya capek dan letihnya itu untuk apa gitu ya jasad ini capek dan letih itu digunakan untuk apa jadi ini harus hati-hati nanti dia umil kiamah seseorang ya tidak akan terus berdiri selama dia belum menjawab apa-apa yang ditanyakan makanya disisa usia kita ya yang Allah kasih mudah-mudahan ketika ditanya itu ya dihabiskan untuk apa gitu ya tidak dihabiskan hanya terus mengejar-ngejar dunia apalagi sudah 40 tahun kesini itu misalnya kita memperbaiki akhirat kita gitu ya sisa usia itu dipakai untuk apa gitu ya ilmu ilmu kita belajar untuk mengamalkan sedikit-sedikit ya kalau para sahabat itu ketika Nabi tanya dari 30 juz Al-Quran itu hanya beberapa ayat saja yang belum mereka amalkan tapi kalau kita sebaliknya ya dari 30 juz itu berapa ayat sih yang sudah kita amalkan gitu ya dari ribuan hadis itu berapa hadis yang sudah kita amalkan gitu kalau para sahabat ketika Nabi tanya ya ya Rasul ada beberapa ayat yang belum bisa kami amalkan yaitu ayat ini 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 gitu ya kalau kita sebaliknya ya kita tanya hati nurani kita dari 30 juz pedoman hidup kita ya Al-Quran berapa ayat sih yang sudah mampu kita amalkan dari ribuan hadis berapa hadis yang bisa kita lakukan gitu ya sunnah-sunnah Rasulullah misalnya begitu sulit gitu ya mudah-mudahan di sisa usia kita kita betul-betul ya semakin bersungguh-sungguh dalam mengamalkan gitu ya apa yang sudah kita pelajari gitu ya kemudian harta kita juga harus hati-hati ya dari mana kita mendapatkannya gitu ya kemudian untuk dibelanjakannya itu kemana gitu ya jasad kita gitu ya jangan sampai hanya letih capek dari pagi sampai malam itu untuk hal-hal yang sifatnya duniawi gitu ya tapi betul-betul untuk visabilillah di jalan Allah gitu ya profesi apapun yang kita punya gitu pokoknya semuanya visabilillah untuk di jalan Allah nah itu kemudian ini disampaikan juga ya yang senada yaitu riwayat Al-Khatib Al-Bagdadi bahwa Rasulullah bersabda dan tentang ilmunya nah ini tentang ilmu apa yang sudah dia amalkan nanti Allah akan nanya ya apa saja sih ilmu yang kita punya yang sudah dia amalkan itu apa saja misalnya nah disini Abu Dada menyampaikan bahwa engkau tidak akan menjadi seorang alim seorang yang berilmu sampai engkau menjadi seorang penuntut ilmu terlebih dahulu dan engkau tidak dianggap menjadi seorang ahli ilmu yang sebenarnya sampai engkau mengamalkan ilmu jadi percuma misalnya kita hafal ribuan hadis misalnya menghafal Al-Quran tetapi tadi ala ilmu bila amalin kasyajari bila samarin bahwa harus hati-hati ini dari sahabat Ali radiyallahu'an kita diingatkan bahwa ilmu menyeru untuk diamalkan jika ia menjawab seruan ilmu niscaya ilmu itu menancap kuat jika ilmu tidak diamalkan maka ilmu itu akan lenyap nah seperti itu ya Fudwail bin Ayad mengingatkan bahwa seorang yang berilmu akan tetap dianggap bodoh dengan ilmunya sampai ia mengamalkan mampu mengamalkan ilmunya dan jika seseorang sudah mengamalkan ilmunya baru dia pantas disebut sebagai seorang alim alim yang sebenarnya jadi mengamalkan ilmu ini salah satu faktor yang bisa menjaga atau mengokohkan ilmu sebagaimana tadi sebaliknya ketika tidak mengamalkan ilmu merupakan sebab hilangnya ilmu dan melupakannya al-sya'bi pernah menyampaikan bahwa dulu kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis misalnya jadi kenapa hadis itu apal-apal jadi dulu kami meminta bantuan untuk menghafalkan hadis dengan mengamalkan hadis itu jadi ketika kita ya ya Allah ini saya mau hafiz menghafalkan itu sulit misalnya nah kalau disini ada tips dari as-sya'bi ketika beliau ingin hafal sebuah hadis maka diamalkan dulu jadi supaya mudah untuk dihafal itu diamalkan dulu dan kami meminta bantuan untuk tidak belajar hadis dan kami meminta bantuan untuk bisa belajar hadis dengan saum jadi supaya kayak Imam Bukhari kan 200 ribu hadis beliau bisa hafal karena subhanallah pengamalannya luar biasa tetapi kita saja misalnya ingin belajar menghafal beberapa hadis sulit nah para sahabat itu atau para tabi ini mereka bertawasul dengan amal soleh dengan saum mereka memohon kepada Allah melalui saum yang mereka lakukan supaya bisa menghafal hadisnya jadi seperti itu kemudian Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan bahwa aku yakin bahwa tidaklah seorang hamba lupa terhadap ilmu yang sudah ia ketahui karena akibat dari dosa yang diperbuatnya kan ketika kita menghafal Al-Quran kemudian kita melakukan beberapa maksiat otomatis merudul hafalan nah ini diantara tradisi para salafus jadi luar biasa mereka itu tanggung jawabnya jadi mengamalkan ilmu hula mengamalkan ilmu dengan itu mereka mampu menjaga ilmu dalam bentuk hafalan dan memperoleh keberkahan ilmu bahwa Abdurrahman Asulami menyampaikan bahwa telah menceritakan kepada kami para sahabat yang membacakan Al-Quran kepada kami kata beliau bahwa dulu para sahabat belajar langsung Al-Quran dari Rasul mereka mempelajari Al-Quran langsung dari Rasul dan ketika telah mempelajari 10 ayat mereka tidak mempelajari yang lainnya sampai mereka mengamalkannya maka kami pun belajar Al-Quran sekaligus mengamalkannya subhanallah memang para salafus salih itu betul-betul ketika belajar satu hadis satu ayat mereka itu betul-betul mengamalkannya seperti itu maksud dari tidak mengamalkan ilmu itu ada dua macam bahwa tidak mengamalkan perkara-perkara agama yang bersifat wajib dan tidak meninggalkan larangan-larangan agama yang bersifat haram perbuatan seperti ini termasuk dalam dosa besar pelakunya terkena ayat dan hadis yang bersifat ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya ini harus hati-hati kemudian maksud dari tidak mengamalkan ilmu yang kedua adalah meninggalkan perkara agama yang dianjurkan untuk dilakukan dan melakukan hal-hal yang sifatnya makro misalnya masih melakukan hal-hal yang makro nah perbuatan seperti ini ada kalanya tercela ya hanya saja pelakunya tidak terkena hadis-hadis yang sifat ancaman tadi ya bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya namun sudah semestinya bagi para ahli ilmu para pelajar kita ya sebagai toli ilmi harus mengamalkan perkara-perkara yang sunah menjauhi hal-hal yang makro walau alam ya pokoknya bisa termasuk tidak mengamalkan ilmu itu ketika kita misalnya masih belum mampu mengamalkan hal-hal yang wajib atau masih belum mampu meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah ya ini adalah dosa besar dosa besar dan orang yang masih berkecimpung dalam dosa ini maka akan dikenai ya hukum dari ayat atau hadis yang bersifat ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmunya dan ini juga ya hal-hal yang makro mudah-mudahan kita sudah sedikit demi sedikit ya meninggalkan yang Allah tidak suka yang makro misalnya kemudian hal-hal yang sunnah ya mudah-mudahan yang mustahab betul-betul kita lakukan gitu ya nah karena dengan seperti ini nah insyaallah ya ketika ahli ilmi ya para pelajar sudah senantiasa berupaya mengamalkan perkara-perkara sunnah kemudian mampu menjauhi hal-hal yang makro yang Allah tidak sukai maka insyaallah tidak akan termasuk kepada orang yang tidak mengamalkan ilmu nah Ibn Zawzi menyampaikan bahwa orang yang paling patut untuk dikasihani itu adalah orang yang sudah menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu namun ya tidak mengamalkannya gitu ya sungguh kasihan gitu ya sungguh sangat rugi gitu ya orang yang dikasihani itu orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu tapi tidak mengamalkannya gitu ya sehingga ia luput gitu ya dari kelezatan dunia dan berbagai kebaikan akhirat dan ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan muflis bangkrut ya bersama hujah yang akan mencelakakannya gitu ini harus hati-hati juga ya nah mungkin karena baru dua juga sudah agak panjang ya mudah-mudahan ini menjadi renungan kita ya untuk senantiasa meluruskan niat kita dalam mencari ilmu ya kajian-kajian yang kita lakukan tidak luput dari niat yang benar ya ikhlas karena Allah kemudian berupaya keras mujahadah untuk berupaya mengamalkannya ya para sahabat itu diidentifikasi gitu ya apa yang sudah diamalkan mana yang belum gitu ya mudah-mudahan kita semua dalam rangka melakukan berbagai kajian ilmu ya di setiap kesempatan di setiap harinya mudah-mudahan semakin hari kita semakin memiliki rasa takut kepada Allah ya bahwa semakin kita bertambah ilmu itu semakin timbul rasa takut kepada Allah semakin mencintai Allah dan mencintai Rasulullah ya dengan berupaya mengamalkan hal-hal yang Allah wajibkan hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah s.a.w. gitu ya dan berupaya keras untuk menghindari hal-hal yang dimakruhkan gitu ya hal-hal yang apalagi yang diharamkan kita berupaya sedikit demi sedikit gitu ya menjauh dari hal-hal yang diharamkan dan dimakruhkan mudah-mudahan Allah senantiasa memimbing kita semua semakin hari hati kita ya semakin bersih semakin tazkiyatun nafs semakin bersih sehingga betul-betul ya kita bisa merasakan halawatul iman lezatnya iman kita bisa merasakan betapa lezatnya sholat tahajud yang kita lakukan setiap malam misalnya lezatnya tilawah yang kita lantunkan setiap harinya semakin hari kita merasakan kelezatan-kelezatannya halawatul iman bukan dijadikan sesuatu beban misalnya ya nah seperti itu saya mohon ampun sama Allah yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya sendiri aku lukau lihada wa astaghfirullah liwalakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih al-awa'iq yang akan selalu merintangi perjalanan kita marilah kita berafirmasi pagi ini untuk mengawali perjalanan di hari ini saya menerima tantangan belajar hari ini dengan antusias dan percaya diri setiap hal yang saya pelajari membawa saya lebih dekat pada pencapaian tujuan dan impian saya yaitu mardotillah li'ala iqa limatillah saya bersyukur memiliki kesempatan depan dan kita pup bisa berbuah amal buah dari ilmu adalah amal dan semoga kita senantiasa bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari amin ya Allah ya rabbal alamin terima kasih mas'in marilah kita tutup dengan hamdallah istighfar tiga kali doa kafaratu majlis dan hamdallah astagfirullah azim astagfirullah wa'ana Allah uu'ala han lihat as'hadu allah ilaha ila entah astagfirullah wa'at'in Allah Allahumma bika usbahna wabika amsteyna wabika nahya wabika namut suwa ilaikan nusyur Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin selamat beraktifitas semuanya mata terkatup karena lelah akumat kami tidur sendiri kututup kata dengan hamdallah mohon fahallahu muwafiq ila aqwamil tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih